Halo teman-teman bertemu kembali dengan saya Supriyadno di video ini saya ingin mendemonstrasikan menerbangkan DJI Spark dengan red waypoint membuat route misi terbang rute terbang secara offline kemudian saya ingin menguji si DJI Spark begitu finish di waypoint terakhir dia kembali lagi dia kembali pulang mengikuti rute yang sudah dibuat Oke ya jadi gini jadi biasanya kalau kita menerbangkan DJI Spark muter-muter sekeliling terus kita return to home dia akan langsung menuju titik home point nya ya Nah ini saya ingin membuat DJI Spark return bukan return to home kali ya kembali pulang tapi dia mengikuti rute atau jalur yang sudah dibuat jalur waypoint nya jadi dia si sepak ini akan reverse ya terbangnya reverse atau balik ke titik awal dari titik terakhir jadi dari misalnya titik 4 ke titik 3 ke titik 2 lalu ke titik 1 itu jadi ini reverse root ya mengikuti rute kebalikan oke nah ini sudah saya buatkan oke sebentar saya screen recording nah ini sudah saya buatkan rute terbangnya ini ya dari ada titik 4 titik waypoint 1 2 3 4 ketinggiannya 15 meter karena disini ada pohon-pohon jadi saya buat 15 meter saya berusaha di atasnya jadi nanti sis DJI Spark akan terbang dari titik waypoint 1 kedua ketiga keempat selesai kemudian dia balik lagi dengan rute dari titik 4 ke titik 3 ke titik 2 ke titik 1 jadi ini reverse root ya jalur terbang yang terbalik jadi balik lagi mengikuti jalur terbangnya jadi tidak langsung ke open point Ayo nah ini hanya bisa dilakukan DJI Spark kalau kita menggunakan aplikasi Redway Point Pro nah nah jadi saya ini melakukannya dengan aplikasi red wine pro oke ya DJ spark nya masih mati sekarang saya hidupkan dulu saya siapkan dan kita akan lihat eh si spark ini terbang pulang mengikuti jalur terbangnya ya oke teman-teman sekarang sparknya sudah siap untuk menjalankan misi terbang mengikuti rute awal ya sekarang saya fly nah itu ya lalu saya lihat toolsnya dulu reverse-nya off sekarang saya load file-nya file rootnya yang sudah dibuat tadi oke sudah speednya saya cepetin aja deh jadi tujuh biar cepet ya biar tujuh oke sekarang saya take off pingin dikit nah sekarang saya execute ya bisa lihat di layar uh sparknya ini ada di atas saya ini nah itu ya dia menuju titik waypoint pertama nah di titik waypoint pertama sekarang ke waypoint kedua saya nggak ngapa-ngapain ini ya remote-nya nggak diapa-apain dia terbang sendiri otomatis ya ini enaknya kalau kita bisa membuat misi terbang offline misi terbang waypoint ya dia otomatis jadi kita nggak usah kendalikan lagi dengan remote-nya nah sekarang ke waypoint ketiga nanti di waypoint keempat spark akan hover nah disitu saya akan panggil ulang DJ spark dengan rute memakai rute yang sekarang ini oke ya mission finish nah caranya di tools itu ada reverse route di on oke nah saya akan execute lagi lihat ya si spark terbang dari oh nomernya berubah ya yang empat jadi nomor satu ya sekarang ke nomor dua tadi nomor tiga sekarang menuju ke waypoint tiga sebelumnya waypoint dua ya lihat ya spark terbang dengan jalur jalur awal ya jalur awal ya jalur yang tadi dia lewati lihat secara otomatis terbang spark ya kita nggak perlu ngendaliin lagi nah hampir mencapai waypoint satu oke nah mission finish si spark sudah sudah selesai menjalankan misinya nah ini enaknya menggunakan waypoint ini ya si spark terbang otomatis kita nggak perlu repot untuk kendalikan spark dan kita bisa fokus fokus untuk melihat di ini ya objeknya ya mau yang kita shoot kita kita hanya fokus ke situ jadi nggak perlu eh nggak perlu kendalikan ini nggak perlu kendalikan ini kita hanya bisa fokus ke kameranya ya supaya dapat objek yang bagus oke oke itu dulu ya teman-teman ya menerbangkan jspark dengan reverse route atau terbang dengan jalur yang sudah dia lewati sebelumnya baik kalau kalian suka dengan video ini tolong di like dan subscribe video ini dan kita akan berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di bagian komentar salam 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 selamat menikmati